Persib Bandung masih menunggu tambahan pemain anyar guna mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2018. Sektor penyerang masih menjadi perhatian lantaran lini ini dianggap masih kekurangan amunisi. Bakal digulirkannya Piala Indonesia menjadi alasan terbesar. Selain itu, tim kebanggaan Boboto tersebut harus memiliki kedalaman skuad yang baik agar mampu bermain konsisten sepanjang musim mosok Jonathan Bauman dan Jorge Pereira Dias menjadi kandidat kuat dan diprediksi segera bergabung. Namun, jika salah satu pemain asal Argentina tersebut dikontrak, Persib wajib melepas salah satu pemain asing non-Asianya. Asisten pelatih Persib Bandung, Fernando Soler, berharap skuad Maung Bandung bisa kedatangan pemain baru pada pekan ini. Sehingga timnya masih memiliki waktu untuk melakukan adaptasi sebelum kompetisi dimulai. Kami masih tunggu keputusan sama striker, mudah-mudahan bisa cepat datang, atau pemain dari mana saja, siapapun minggu depan sudah ada.